Eskalasi geopolitik antar Rusia dan juga Amerika Serikat dalam perang Ukraina terus meningkat, terbaru Moskow menuding Washington terlibat langsung dalam serangan Kyiv ke wilayah Crimea yang menewaskan empat warga Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan empat roket sistem rudal taktis Angkatan Darat yang disediakan Amerika Serikat untuk Ukraina telah dicegat di kota Sevastopol. Namun pencahada roket kelima menyebabkan banyak korban di kalangan warga SIPL. Oleh karenanya tanggung jawab atas serangan rudal yang disengaja terhadap warga SIPL di Sevastopol terutama terletak pada Washington yang memasuk senjata-senjata ini ke Ukraina serta rezim Kyiv yang wilayahnya melancarkan serangan ini. Dengan adanya serangan ini, Kementerian Pertahanan Moskow menegaskan tidak akan seperti tersebut, hal tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja pihak berundang Rusia telah meluncurkan penyelidikan kriminal atas serangan yang disebut terorisme itu. Kita ke informasi terpopuler selanjutnya. Di mana pemerintah Kuba memutuskan untuk melaporkan Israel ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Hal ini terkait dengan serangan Tel Aviv ke wilayah Palestina yang telah melewaskan lebih dari 37 ribu warga. Dalam pengumuman radio Havana Kuba, Kuba menyebutkan Israel yang dilindungi oleh Amerika Serikat secara konsisten mengabaikan kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan berdasarkan Konvensi Genewa. Israel mengabaikan perlindungan warga SIPL pada saat perang di bawah perlindungan keterlibatan Amerika. Dengan adanya laporan yang diajukan Kuba ini, Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut bahwa Havana merupakan pihak yang teguh dalam pelaksanaan aturan internasional. Kita bagikan informasi dari dalam negeri yang juga menjadi informasi terpopuler saat ini. Emiten Tekstil PT. Sri Rejeki Isman TBK atau SriTeks menyatakan bahwa perusahaan masih beroperasi dan tidak ada putusan pilot dari pengadilan. Perusahaan tekstil yang sudah berdiri dari 50 tahun ini menanggapi pertanyaan berusaha efek Indonesia atas kabar Sri terlilit utang dan terancam bangkrut. Bursa Efek Indonesia pun meminta penjelasan atas kabar bahwa Sri menjalani tiga proses restrukturisasi yang di PKPU di Indonesia, moratorium di Singapura dan di Amerika Serikat. Sri mengklarifikasi bahwa proposal restrukturisasi utang sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap sesuai putusan PN Niaga Semarang pada 25 Januari 2022 lalu. Ketika ditanya terkait perkembangan pemenuhan kewajiban keuangan atau pokok dan juga bunga kepada seluruh kreditur, perusahaan menjawab telah memohon relaksasi. Sri menyebut bahwa mayoritas kreditur telah memberikan persetujuan. Sri juga menjelaskan penyebab penurunan pendapatan yang drastis akibat pandemi COVID-19. Perusahaan menyebut kondisi geopolitik, yakni perang Rusia dan juga Ukraina serta Israel Hamas menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan juga penurunan ekspor karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat kawasan Eropa maupun Amerika. Kita akan informasi selanjutnya. Di mana badan meteorologi, klimatologi dan geofisika mengungkapkan Ladina berpotensi melanda Indonesia di periode bulan Juli, Agustus dan September 2024. Di sisi lain, BMKG memperingatkan sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hari tanpa hujan lebih 25 hari. Hari tanpa hujan diprediksi terpanjang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT selama 16 hingga lebih dari 25 hari. BMKG mengungkapkan sebanyak 44 persen atau 309 zona musim telah memasuki musim kemarau 2024. Sementara 40 persen atau 277 zona musim mengalami musim hujan sedangkan 16 persen lainnya mengalami tipe satu musim. Zona musim yang diprediksi akan masuk musim kemarau pada periode Juni hingga Juli adalah sebagian besar Pulau Sumatera, sebagian Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tega. Kemudian sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Tibur, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, dan sebagian Maluku serta Papua. Terima kasih telah menonton!